Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teratani ketemu lagi sama Hani Channel Dinas Pertania dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Siang hari ini saya ketemu sama petani milenial di Sanggang Hulu Siapa namanya mas? Nama saya Janu Oh iya mas Janu Beliau ini adalah salah satu petani milenial yang bergerak di sektor hortikultura ya Apa saja budidaya dari mas Janu kita ikuti cerita mas Janu ya Mas Janu ngomong-ngomong ini kan pohon buran ya? Ya Ini umur berapa mas? Ini usia 3 tahun setengah 3 tahun setengah Idealnya durian panen? Rata-rata di usia 4 tahun itu yang paling cepat Ini sudah mulai berguna Ini bukan montong ya? Montong 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 Mesangking Durian penium ada montong Mesangking Durian penium ada montong Di Sanggang ini ada berapa jenis atau berapa pohon durian yang ditanam? Mas Janu sendiri berapa hektar? Kalau di sini sekitar 20 hektar lahan ditanam durian di Sanggang Kalau panen bisa kita bayangkan ya mas ya? Bisa jadi tempat wisata keren nih mitra Tani ya Terus Mas Janu dari berbagai jenis durian yang ditanam itu untuk membedakan oh ini jenis as, mis, 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 gimana caranya mas? Kita kedepannya ini kan sedang proses untuk program digitalisasi atau kita barcode sistemnya Jadi untuk terlusur Oh ini apa ya? Supaya ketika edukasi itu kita lebih Tanya kan pasti banyak kuncian yang akan datang ke sini Jadi di Singapura kan Ya, jadi nanti ada mungkin di sini ada patok atau nanti dengan sistem digital Keren mitra Tani Inilah inovasi dari petani milenial healthy kultural di Sukaharjo Yang sudah punya alat untuk mendeteksi ini bahwa poh duriannya jenisnya apa gitu ya Ya ini jangan lupa mitra Tani Ini panen kemana mas ini kira-kira? Kemungkinan Desember Desember akhir tahun ya kita bergondong-gondong ke sini untuk menikmati duriannya mas Janu Mas Janu efektifnya satu pohon itu biar maksimal itu bagusnya dikasih berapa buah mas? Kita lihat usia sama ukuran batangnya Jadi kalau mungkin batang yang seperti ini ya baru maksimal lima lah Maksimal lima ya Maling bagus ya dua tiga Tapi kan petani biasanya sayang itu kalau ngomong-ngomong ke sini Empat lima kilo Semua gajah tembus ke lima kilo Lima kilo keren ya Nanti jangan lupa loh mas kalau sudah mau panen kabar-kabarnya Siap Desember nanti panen raya ke sini Iya kita ngonten bareng lagi di sini ya Mas Janu selain durian ya Apa saja yang ditanah untuk wilayah Jirsi sebagai tembang sarinya mas? Oh iya selain durian di tanah bukan kita juga menanam rumput gajah atau odot Ini bisa buat makan sapi juga ya? Bisa Ini untuk batang tetap Kambing kita coba-coba kemarin ini juga mau Oh ini juga mau Wow keren Ini umurnya berapa kalau panen? Panen usia 40 hari 40 hari Kambingnya berapa? Kambing kita baru punya sekitar 20 ekor 20 ekor kambing butuh ini berapa? Butuh lahan paling tidak 1000 meter persegi Setiap 20 kambing butuh lahan untuk nanam odot 1000 meter persegi ya Berarti sudah tercukupi pakannya dari sini ya? Sudah Oh keren Jadi sebelum beternak kita memang memikirkan untuk bang pakannya Jadi ini kita menyebutnya bang pakan Bang pakan kambing sehingga nanti kalau kita kan sibuk nyari Gak usah sibuk nyari syukat ya? Sudah disediakan Nah nanti dari kambing itu kotorannya untuk kembalikan lagi ke durian dan alpukat untuk pupuk kompos Wah ini lebih keren lagi mitra Tani Inovasi yang luar biasa dari milenial disang anggulu ini Dari odot kembali ke kambing Kotoran kambing diolah menjadi kompos untuk pupuk durian dan alpukat ya Keren sekali nanti kita cari tahu Ngelihat kambingnya mas Janu yang dipakani odot ini seperti apa ya Oke kita tunggu Metra Tani saat sekarang saya berada di rumahnya mas siapa namanya? Mas Bayu Ini adalah petani milenial juga dari sanggang bulu Yang beliau ini membudidayakan ternak domba Yang tenak dombanya makan odot yang tadi ditanam sama mas Janu ya Integrasinya luar biasa milenial di kecamatan bulu ini ya Bagaimana proses untuk pencacahan ini kita pakai mesin ya mas ya Oke kita ikuti mas Bayu Yang mau hidupkan mesin untuk nyacah odot Oke memirsa ini hasil cacahan dari odot buat pakan ternaknya Gimana caranya ada campuran apa kita tanya sama mas Bayu ya Eh mas Aduh Kambingnya berapa mas? 20 ekor ya? Iya 20 ekor Makanya jajuan semua gini Ini apa mas? Ini mas Nutrisi ya? Buat nutrisi kambingnya Nutrisinya apa mas namanya? Premik sama mineral Premik sama mineral ya dicampur dengan pakan ya Fungsinya apa mas? Sebagai nutrisi buat kambing Ini kayak tepung apa gitu ya? Mirip Oh iya Caranya gimana? Jumur-jumur gitu Ini terus rasanya bilang ikan teh apa? Manis-manis atau kriuk-kriuk gitu Bilangi kambing enak gitu ya Ini adalah nutrisi campuran pakan ya Seperti ini Belinya di mana mas? Ini kita online ya bu Pahal nggak? Ini paling 50-an 1 kilo-an itu 1 kilo 50 ribu? 50 ribu 1 kilo 50 ribu 1 kilo 50 ribu? Iya Ya mahal Ini kan 2 ribu Berarti 2 kilo Oh gitu 2 kilo Oh 1 paket ya? Iya 1 paket dulu 2 kilo Yuk kita kasih makan kambingnya Kambingnya cantik-cantik apa? Cantik-cantik nih mas? Cantik-cantik Sehari makannya berapa kali? 3 kali Sehari makannya 3 kali bu Mirsa Mbak Maya mau Ini makan-makan Yuk Tidak siang kasih aku Oh yang ini memalu Tidak malu Luar biasa inovasi Anak-anak milenial Dari sanggang bulu Sukoharjo Pemirsa Mudah-mudahan bisa menginsipasi Para petani di seluruh Indonesia Terima kasih mas Kita berikan salam Untuk petani milenial Petani milenial Hebat Keren Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih